Hi all, so today I'm gonna do what's in my pencil case Jadi disini aku ada 2 pencil case Yang pertama itu ada pencil bag yang warna pink ini Dan yang kedua roll case yang warna Tosca ini Yang roll case ini detailnya cukup bagus Jajetannya juga rapih Juga muat banyak barang guys Tuh bisa dilihat kan Nah kalo yang pencil bag ini Jajetannya juga gak kalah rapih kok Terus ada resletingnya gitu Tapi aku gak akan sering bawa ini ke sekolah Karena cukup berat dan isinya gak terlalu sering aku pake juga sih Oke sekarang kita lihat penampakan yang ada di roll case ini Ini ada tali buat dililit gitu Cuman agak ribet sih Tapi no problem Gampang kok dibukanya Nah kayak gini dalamnya guys Nah ini kayak ada perkat gitu Yang bisa kita lepas pasang Selain itu ada juga 5 storage Dua storage yang ada jaring-jaring Tiga nya lagi gak ada jaringnya Oke lanjut Ini ada case yang bisa kita lepas gitu Karena ada perkatnya Dan resletingnya juga lancar guys Gak macet-macet gitu Di dalam case ini ada busur derajat Ada leng kertas Terus juga ada isi pensil mekanik Tapi aku gak tau Kenapa bawa itu Padahal aku gak punya pensil mekanik Terus ada juga jangka yang warna biru Biar pas aja sama case nya Terus sisanya ada pensil yang sebagian belum aku raut Buat cadangan aja sih Juga disini ada penghapus Sebenarnya belum dibuka Cuman kayak kebuka sendiri gitu Oke aku masukin dulu Nah kan bisa dipasang lagi Oh iya kenapa aku taruh penggaris disitu Karena udah gak cukup dimana-mana gitu Jadi yaudah aku taruh situ aja Terus si penggarisnya tuh kayak lebih panjang dari si roll case nya Tapi gak apa-apa sih gak masalah Oke deh kita lanjut kesini Ini ada 6 mini highlighter Ini tuh kayak dibagi dulu gitu Tipnya juga kayak highlighter pada umumnya Jadi aku punya warna pink, hijau, neon, ungu, biru, sama orange Lanjut bagian sini Jadi ada spidol yang warnanya hitam Ini sebagai tanda doang Tipnya juga sama aja guys Ini masih ada harganya Rp 1.500 Lanjut ini ada ballpoint sarasa yang warna biru Ini udah mau abis sih Ya tapi ini masih bisa dipake Oke next Ini ada Joico Color Pen Nomor 7A Tipnya tuh mirip rayo lagi tuh Ini aku pake sebagai highlighter juga Terus ini ada brush pen Snowman Sengaja aku bawa yang murah Jadi kalo rusak gak terlalu merubikan gitu Ini juga udah nge-fry gitu Apalagi yang warna orange Nge-fry parah Oke ini ada 2 ball pen yang aku punya Ini emang agak aneh Soalnya tutupnya tuh hilang Jadi aku ganti pake tutup pulpen yang ada Idiot Soalnya gak ada lagi Terus ini ada pulpen kedua Ini pulpen gel Ini ukurannya 0,5 Semayang tipis gitu Pas dipake nulis Yang terakhir Ada tip X cair Ini buat Kalo aku salah nulis pake popen Aku bisa timpa pake ini Ini agak gepeng guys Soalnya kayak udah lama dipake gitu Oh iya Untuk cara ngerolinnya tuh gampang banget Tinggal digulung Sambil dililit sama talinya Terus kita selipin di lilitannya Nah aku biasanya noro penggarisnya tuh kayak gitu Terus kalo mau diambil tinggal diperik aja deh Oke lanjut Kita ke pencil bag Jadi disini ada rest lightingnya gitu Bahannya tuh kain Sama kayak sebelumnya Oke langsung aja kita liat dalemnya Isinya tuh disini random sih Gak setema Untuk barang-barang yang sebelah sini Ada stiker nama kotak-kotak itu Kalo buku catatan aku udah habis Terus aku beli baru Aku langsung pake ini aja Untuk nulis namanya Ya gitu deh pokoknya Terus ini ada cermin mini Aku cuman iseng aja Taruh disitu Gak sengaja aku bawa Oke susah nih Sebentar Jadi disini aku Nyimpen flash disk Yang kapasitasnya 16GB Ini lumayan penting Buat tugas-tugas gitu Jadi aku sengaja aja Taruh disitu Kalo ada tugas Oke Aku taruh dulu Oke jadi disini ada To do list Kayak gini Semacam planner-planner gitu Yang di checklist-checklist Jadi biasanya aku buat Nulis PR atau tugas Yang belum selesai gitu Terus ini ada Stiker Bukan stiker sih Tapi kayak Stato temporary Jadi pas beli itu Aku kira stiker Eh renta bukan Jadi yaudahlah Gak apa-apa Ya ini harganya 2.500 guys Aku belinya di Heart to Armour FYI Oke ini ya Udah pernah aku pake Satu doang Aku juga disini Naruh penitik Jaga-jaga aja Kerudung aku Kadang suka longgar gitu Jadi Cukup berguna juga Terus ini aku Kayak Naruh ini Iseng-iseng doang sih Gak tau ini apaan Kayak 3D gitu lah Aku dapet itu dari Permen Kalo gak salah Lanjut ke bagian sini Ini random banget sih Kayak ada Solasi Dan double tip Terus Stapler Karena ini Cukup besar Stapler Segede Gini juga Cukup-cukup aja Guys Terus aku ada Penggaris Ada Juga Sakura Jelly Roll Pen Ini yang nomor 10 Tipnya tuh Kayak gini guys Agak besar gitu Soalnya Ini nomor 10 Paling besar Terus Disini Aku ada Sta Metallic Ya Brush pen Sta Metallic Brush pen Tipnya tuh Kayak gini Terus aku taruh Gunting juga Selain Selain Aku juga ada Brush pen Lira Ini aku Buka yang warna hijau Yang terakhir Ini Aku taruh Kuas dari Faber Castle Ini udah Cukup kotor Karena sering dipake Gitu Terus Brushnya lembut banget Jadi nyaman dipake Aku recommended Ini sih Kalau kalian Suka lukis Oke Segitu dulu Video dari aku Tentang What's in My Pencil Cash Buat yang mau Beli ini Dimana Aku sebenarnya Ini gak beli Tapi aku Dapet dari Givewaynya Kak Yolan Yang nama Instagramnya tuh Study all Study all Gak tau bacanya Gimana Jadi dia tuh Collab sama At Pepperhouse Dot id Dan Kalau yang ini Aku belinya Di Baltos Di Bandung Harganya tuh 70 ribu Kalau gak salah Di Baltos Aku lupa Soalnya Soalnya aku Nitip Terus Kalau yang ini Aku kurang Tau harganya Kalian bisa Cek aja Sendiri ya Oke deh Oke Thank you guys So much For watching I will see you In my next video Bye bye